Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lortyari Di video kali ini aku akan bagikan resep sambal tongkol jeli padi yang enak Dan ini tuh bikin kalian nambah nasi Jadi untuk kalian yang lagi diet ini tidak diurut komendasikan ya Takutnya kalian bakal gagal Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan membuat teman-teman semua Selamat menonton Terima kasih Untuk bahan-bahannya disini aku udah menyediakan 4 buah ikan tongkol Ini tadi udah aku goreng ya teman-teman Terus ini ada bumbu yang dihaluskan Ada cabai rawit, cabai keriting, merah sama hijau, pang merah, pang putih Terus ini air dari asam jawa Kemudian ini ada bumbu halusnya Kemudian ada daun jeruk Nah ini untuk ikan tongkolnya aku akan belah menjadi beberapa bagian ya Biar tidak terlalu besar seperti ini Dan ini untuk tulangnya aku akan buang Untuk ikannya kalian tidak harus menggunakan ikan tongkol ya teman-teman Kalian gunakan ikan yang kalian suka aja Karena kebetulan di rumah itu lagi ada stok ikan tongkol Jadi aku bikinnya ikan tongkol Ini aku akan belah kurang lebih seperti ini ya Oh ya sebelum menggoreng tadi Untuk ikan tongkolnya udah aku Marinasi dengan menggunakan jeruk nipis ya Biar tidak terlalu amis Kemudian setelah itu aku baru digoreng Lanjut untuk perbumbuannya Aku akan chopper aja ya teman-teman Tapi nanti mencoppernya jangan terlalu halus Agak kasar aja Kira-kira 2-3 menit aja ya Dan hasilnya seperti ini ya Untuk sambalnya Ini aku akan jadikan satu ya teman-teman Ini tadi enggak aku tambahkan minyak atau air ya Jadi nanti pas menggorengnya itu lebih gampang Lanjut ini aku siapkan wajanin Aku gunakan minyak dari bekas untuk menggoreng ikannya tadi ya Biar aromanya ikannya itu lebih kerasa Kemudian aku masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan hijau Kemudian ada cabai keriting merah dan hijau juga Jadi warnanya itu cantik ya Ada merah ada sedikit hijaunya Ini aku akan masak sampai sambalnya itu benar-benar matang Biar nanti itu tidak langung Karena ini aku rasa minyaknya itu kurang Jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman Ini sama aku gunakan minyak dari bekas dari goreng ikannya tadi Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya disini ada garam, gula, dan kaldu jamur Kemudian aku masukkan juga irisan dari daun jeruk Lalu aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata Oke ini karena udah hampir matang Jadi terakhir aku akan tambahkan sedikit saus tiram Aduk-aduk dan jangan lupa icip-icip dulu ya teman-teman Gimana rasanya pas apa belum Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja Nah setelah semua sambalnya itu benar-benar tanak Kemudian aku akan masukkan ikan tongkol Yang udah aku suir tadi Kemudian pelan-pelan aja ya Mengaduknya takutnya ikannya itu hancur Nah karena aku disini mau bikin yang versi gak pedas Jadi untuk cabainya memang gak aku kasih terlalu banyak ya Oke setelah seperti ini Matikan api dan siap untuk disajikan Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ikan tongkol cili padi pun siap untuk disajikan Tuh penampilannya tuh bikin membuda selera Ini tuh cocok sekali kalau dimakan pas masih anget gini Apalagi ditemani dengan nasi anget kayak gini ya teman-teman Ini aku mau makan pakai tangan aja Biar bisa menikmati dirasanya Jadi kurang after ya kalau makan pakai sendok Ini untuk ikan tongkolnya memang agak kering ya Teksturnya aku lebih suka yang agak kering kayak gitu Nah ini udah cuci tangan Sebenarnya menerobin Aku akan coba ya teman-teman gimana rasanya Menurutku tuh rasanya enak banget teman-teman Untuk perbumbuannya tuh kerasa banget Ada daun jelup Terus untuk tingkat kepedesannya Kalau menurutku tuh gak begitu pedes ya Untuk menu ku kali ini Ini standar aja Tapi buat kalian yang gak suka pedes Pasti akan merasa menu ini tuh pedes banget Oke teman-teman sekiranya itu dulu ya Untuk video aku kali ini Kalau kalian ada kritik dan saran Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye